Pendakian gunung yang lagi viral dan ada beberapa candi di sekitar jalurnya Dikadang-kadang sebagai jalur merbabunya Jawa Timur Karena sabananya yang nampak begitu cantik layaknya seperti gunung merbabu Yang membuat halaya ramai pada berbondong-bondong untuk datang ke tempat ini So, seperti apa kondisi di puncaknya? Jangan kemana-mana, simak video lengkapi Para istama muskis apa yang dirasakan? Videonya dimulai dari sini ya guys Karena tadi di simaksi dan parkiran begitu ramai Jadi gak sempat dan lupa untuk video ini Parkirannya tadi disana guys Karena sekarang hari minggu jadi rame Dan pendakiannya lagi viral-viralnya Parkirannya meluber tadi guys Kayaknya baru ada pembukaan lahan buat parkir Baik lurus ini nanti Ini lahan warga Tidak salah kopo Penanggungan jalur ngiri guys Oke guys Jadi dari Basecamp Jalan gak jauh Ketemu dengan sungai mati Ini aliran sungai mati Semasa kopi yang ada di Gunung Peto Untuk vegetasi Perang kopi seperti ini Vegetasinya Masih Apa ya Kayak Di Perkebunan sih Ya emang perkebunan Perkebunan warga mas Yan Jadi Belum yang masuk hutan Masih terbuka Dengan banyak pohon Singkong Disini Sebelah diri ini banyak tanaman warga Pohon singkong Untuk kontur Medan nya sekarang jadi kepatuan guys Dan mulai memasuki Vegetasi yang agak terduduk Kayaknya bakalan terame banget ya Terame ya mas ya Ya terame mas Kira ini full Soalnya viral lagi Viral lagi Dengan kita tewas viral Viral lagi Iya Ini kan Jari ini Jalur Penanggungan Fiammer Babu Ternyata Letaknya Sama aja guys Kalau Dari Jalutundo Di daerah atasnya Dan disiwa belok nganan Kalau belok ngiri kemana lagi Kalau belok ngiri ke puncak Jambe guys Jambe guys Sana tapi Gak ada petunjuk sih Kalau disini Hanya petunjuk ke Sarakloko Ke kanan Dan gunung kekel Via gedung di Untuk vegetasi Sudah mulai Terkutuk Masuk ke hutan Dan ini Hutan yang kalian Lihat di bawah Tadi Saat Ada warung-warung Di bawah Tadi loh Menuju Bus game Tuh kan tadi ada Warung-warung Nah ini Hutannya Sampai di pas 2 Guys Sampai mas Hul Dengudi Bekel alternatus lurus Lurus ini Tembes warung Tembes warung lurus Warung Gapuro itu loh Iya mas Tembes warung Lurus ini Singgapuro Bekel itu loh Sinisor warung Kalau lurus tadi Tembes warung Yang ada pintu rimbannya Untuk vegetasi Di sini Banyak pohon pisang Tapi Gak ada buah Tidak tahu Mas Banyak buah Mas Gedang Gak Amat Ini Ramai sekali Dalurnya Karena lagi Viral Jadi banyak Pendaki Yang ke sini Apalagi hari ini Ada rombongan Open Trip Dari Surabaya Darjo Tidak tahu Berapa orang Lagi Di parkiran Banyak banget Mungkin ada rotusan orang Yang naik Dari sini Kalau untuk tujuannya Gak tahu Sampai mana Bisa ke sarah kelopo Bisa sampai penanggungan Temu Pertigaan guys Sana Kalau untuk penanggungan Ketua sarah kelopo Kembali yang kanan Oke guys Kalau Naik ke Sarah kelopo Bia Kedongudi Atau penanggungan Bia Kedongudi Kurang lebih Fogetasinya Itu sama dengan Kalau kalian naik Bia Jalotundur Karena sebenarnya Ini hanya Sebelahan sih guys Letak Basecampnya Sebelahan Jadi Ya sama Nanti ketemunya Juga sama Persimpangannya Kalau di atas Untuk Fogetasi 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 yang terbuka guys Dengan Terumputan Semak-semak Sebelah kanan dan kiri Jadi Lumayan panas Karena Fogetasinya terbuka Kalau kesini Usahakan bahwa Air yang banyak gas Karena tidak ada sumber air Bakulnya nanti Kalian Kurang Dan Dehidrasi Benar lurus Berarti Oh Belok kanan ya Belok kanan Kalau lurus Puncak bekal Satu kalang Yang belok kanan guys Itu Sudah persimpangan Ambil yang kanan Post 3 Penanggungan Puncak sarah kelopo Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Yang lurus Yang ini 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 Untuk vegetasi Dari Persimpangan tadi Masih vegetasi Yang terbuka Guys Dengan kontur Tanah Yang Nanjak Dari tadi Nanjak Guys Itu Puncak Jambé di bawah depan itu gunung pekel gunung penanggungan tidak terlihat untuk puncak yang kita tuju arahnya sama dengan ke penanggungan tapi nanti belok di Candi Wisnu sampai di pos 3 ini pos 3 dari Saraklopo atau penanggungan tidak tidak sekarang ini yang sering menghasilkan yang berlaku yang pertigaan dari 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 penanggungan itu turunnya pertigaan pertama guys kalau mau ke ke Dengudi tapi kalau kalian lurus turunnya nanti tembusnya di Jolo Tundo jadi hati-hati kalian naik dua basket mana biar tidak sasar nantinya untuk vegetasi di sini masih vegetasi yang terbuka guys dengan vegetasi rumputan seperti ini ini sampai vegetasi ini ketutup terbuka sampai Candi vegetasi ini terbuka jadi dari tadi vegetasi terbuka guys dengan jenis tumbuhan seperti ini ini tidak ada di panggungan jenis jenis tapi kurang dua seperti ini tapi kodongnya tidak tapi tapi yang ini yang ini jenis jenis harusnya ketemu cuma lalu kalau di rumah ini apa? mbak didik mbak didik sang pengabdi gunung penanggungan dan pekel kawitra sarak lopo lurus sana guys ini tadi namanya apa? waktu duduk waktu lem karena dibuat duduk makanya namanya waktu duduk kalau buat renang namanya waktu renang cuaca masih aman guys masih cerah masih cerah masih cerah masih cerah? kamu penuh? aku penuh kamu penuh? apa meliur saja? gimana mas? masih aman mas? aman aku siap lagi ini efek kurang tidur berkaya guys jadi kalau kalian mau mendaki sebaiknya tidur dulu biar tidak ngelieng di jalan apalagi kalau mendaki jalur panjang harus banyak-banyakin istirahat guys kalau tidak nanti bisa ngelieng di jalan tidak ini yang muter ini yang muter ini yang muter oh iya lebih lambat ini ini kan lebih apa? motong lebih motong makanya ini kalau tidak kuat istirahat dulu kok suara ini? oh anginnya tak pikir banyu ini kok suaranya banyu ini? kok suaranya banyu ini? wah dihajar nanjak dari pas 3 jadi harus hemat nafas hemat-hemat nafas jangan terlalu digenjut biar ketidak kehabisan nafas mas cerah guys amit mas iya sampai di candi guys candi apa lagi mas? cari oh candi cari apa ini lurah? ah candi cari itu biasanya di lurah apa ini? apa ini? apa ini? apa ini? ini candi peninggalan kerajaan zaman dulu guys gak tau ini peninggalan zaman kerajaan apa ini soalnya batunya batu andesit siri dari kerajaan lama sebelum majapahit kalau majapahit batu merah menjemput bazir lainnya pasti tetap mati sebab mati kopi pagi ngebok mati mas ini tujuannya untuk mengharungkan sekitar itu sekarang saya ingin menonton itu semuanya itu semuanya kamu berguna ini tempat selamat menikmati 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 ini ini selamat menikmati ini selamat menikmati 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 oke guys cukup sekian vlog kali ini jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya guys agar aku lebih semakin lagi buat video untuk kalian semua dan buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe ya guys karena subscribe tuh gratis kok gak dipengut biaya sepeserpun dan akhir kata terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya bye oh iya ada bonus nih di akhir video gimana mas tadi mas peristawa mistis apa yang dirasakan apa mas pas di candi siwa oh iya dan di siwa ada seorang kakek-kakek pakai pelangkong orang yang sangat sesebut ada ada apa pesan yang disampaikan ada cuma pesan cukup hati-hati pas turun aja oh gitu sambil tersenyum oh jadi ganggu hari itu turun tadi aku cuma merasakan saja sih mas waktu mau berangkat karena aku bilang gak fail waktu abis bilang gitu terus aku merinding mas kayak ada kayak ada aku kan suruh mampir gitu itu untuk mampir ke tempat itu tadi aku bilang aja nanda aja kalau pulang aku mampir kesini sebenarnya dari awal itu sudah ada sudah ada pas kita berangkat naik ke puncak ya aku pun ngerasa cuma Kak bilang nanti aja kalau pulang gitu nah waktu pulang rasanya itu sehabis bakar dupa rasanya kayak dices lagi mas bahan dan rasa segar dan refresh kak direstat lagi lah jadi itu pengalaman pendakian kali ini mas ya kalau pendaki sama aku mesti ada bestisnya ya itu lah itu lah bonus pendakian tuh ya ada kita ii ii ii